assalamualaikum hari ini dapur tomat ceri akan memasak tongseng ayam yang rasanya enak banget seger pedes guri pokoknya mantul pol bahan-bahannya 600 gram ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dicuci bersih lalu dikasih air jeruk nipis sedikit garam didiamkan kurang lebih 10 menit lalu dicuci kembali sampai bersih 100 gram kol atau bubis yang sudah dipotong besar-besar 700 ml air bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 5 siung bawang putih 8 butir bawang merah 4 butir kemiri yang sudah disanggrei 1 ruas jahe 1 ruas kunyit setengah sendok teh merica 1 sendok teh ketumbar bumbu lainnya 4 butir bawang merah yang sudah dihiris tipis 2 siung bawang putih yang sudah dihiris tipis 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek 1 batang serai yang sudah digeprek 2 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong 10 biji cabai rawit putih 5 biji cabai rawit yang sudah dihiris-hiris 3 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil 5 sendok makan kecap manis setengah keping kecil gula merah garam dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya kita masukkan merica ketumbar bawang putih bawang merah kemiri kunyit jahe tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita tumis bumbunya sekarang kita tumis bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum kita masukkan bumbunya sudah dihaluskan kita aduk-aduk kemudian kita masukkan serai lengkuas daun jeruk daun salam kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanah kalau bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan ayamnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita masak ayamnya sampai berubah warna lalu kita masukkan airnya kemudian kita masukkan gula merah garam dan kaldu bubuk kecap manis kita aduk-aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan cabai rawit irisnya kita masak sampai ayamnya matang dan empuk bumbu-bumbunya meresap dan airnya agak menyusut ini ayamnya sudah matang dan empuk kita masukkan cabai rawit kita masukkan cabai rawit utuhnya kita masak cabai rawitnya sampai setengah layu kemudian kita masukkan tomat kol atau gobes kita masak tomat dan kolnya sambil layu supaya kolnya masih ada kerenyesnya terakhir kita masukkan daun bawangnya kita masak sebentar sambil daun bawangnya layu jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau rasanya sudah pas sudah enak kita matikan kompornya tongseng ayam tampak santan sudah matang dan siap disajikan kemudian tongseng ayamnya kita taruh di mangkuk saji beneran ini enak banget lalu kita taburi bawang goreng dan siap disajikan nah ini dia tongseng ayam tampak santan sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget sedap kuri pedes manis seger pokoknya benar-benar mantul pol ini cocok banget untuk menu sehari-hari masaknya gampang rasanya juga super enak pol dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati